Suara perubahan, suara repohan, suara perubahan. Gerasi. Lauk ikan, lauk ikan, lauk ikan, lauk. Lauk ikan Pak Ivan, ikan ikan. Lauk ikan. Eh sini dulu dong jualan apa sih, mau dong mang. Boleh gak tuh Neng, ikan mangma nih matinya cuma sekali. Emang ada ikan yang mati berkali-kali ya? Iya ada tuh Neng kan dari nelantai mati dimosukin ke tepeti es. Terus dikirim ke sana kemari, udah berkali-kali. Kalau ini mah dari laut langsung mati, langsung dicual. Rasanya mantap. Oh fresh gitu ya. Emang ini ikan apa aja sih? Kalau ini ikan belanak namanya Neng. Ini enaknya di kuah kuning. Enak sedap. Tidak usah percaya dia Maria. Ini Mang Ozzol aneh-ane nih. Masa ikan belanak. Orang di mana-mana juga tau ikan tuh bel telul. Tidak tau ini kasap-kasap baru warna ini. Oke. Abis itu ada ikan apa lagi? Kalau ini? Ini namanya ikan baronang Neng. Enaknya ya dibakar pakai sambal kecap. Mantap. Ikan baronang pakai sambal kecap gimana Dur? Enak juga nih kayaknya. Bukan masalah enak atau tidak. Masalahnya Mang Ozzolnya nih. Tipu-tipu kita ini. Ikannya dimana-mana perenang dong. Baronang ini. Tidak ada ikan yang lari-lari kejar kopa aja. Tidak ada orang kopa aja juga sudah tidak ada. Eh Bang Abdur. Ih kamu benar-benar ini mah kasap-kasap kepalanya warna ungu. Ya ungu. Jadi apa tuh? Ini nih nih tahta Sokta. Lihat tuh. Oke ini kalau ini saya tau sih. Ini saya tau nih ikannya ini. Kayaknya sering lihat deh. Tahta. Belut belut. Ikan apa ya? Hmm Sarwana sama si Bang Abdur. Ini namanya ikan masuk angin. Ih jangan kesel lah tuh Mas. Saya kan nanya pengen beli gitu. Emang ada ikan masuk angin? Ada Neng kan. Ya namanya juga di laut. Anginnya kenceng Neng. Apalagi sekarang ya. Mamang tuh sudah tidak pakai BBM lagi. Jadi ngandelin angin sama mendayung. Jadi ikannya kegoyang-goyang mabok. Jadi masuk angin kembung perutnya. Curcol kalau ini mah namanya. Bisa aja. Saya sudah curiga dari awal. Ini mah mozol ini saya ngajak saja. Pura-pura jadi nelayan. Biar kita itu bahas suara-suara nelayan. Oh emang bahasnya dimana Dur? Iya dimana lagi. Kalau bukan di Suara Repohan. Suara Repohan. Ini pin terbaru-baru. Kalau gitu nanti biar curhatannya didengar duduk dulu deh. Mau mozol ya. Oke kita mau bahas disini. Kita langsung sapa pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Selamat malam pemirsa. Malam ini Suara Repohan kembali live dari Metro TV. Sudah hadir bersama kita rekan-rekan nelayan dari Aliansi Nelayan Indonesia. Teman-teman Nelayan Mora Angke dan Nelayan Mora Baru. Juga rekan-rekan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Selamat datang semuanya di Suara Repohan. Selamat datang. Dan pastinya juga teman-teman musyawara Repohan yang sudah ada di studio hari ini. Dan di daerah Palembang ada juga di Garut, di Tangerang, di Bekasi dan Jakarta. Selamat malam semuanya. Dan untuk teman-teman yang mau menuangkan aspirasinya itu dapat join relawan musyawara Repohan di daerah masing-masing. melalui website rebuan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Karena hasil diskusinya itu bisa kita bahas di Suara Repohan. Oke, nah Dur tadi kan kita udah denger ya curhatan dari Mang Ozol yang mewakili para nelayan. Kita juga coba denger nih masih banyak curahan hati lainnya dari para nelayan Mora Angke di tayangan berikut ini. Ini ada di kawasan Bantaran Kaliadem yang hampir 90% adalah kapal-kapal kecil. Perangkat sore, pulang pagi. Kita ini banyak keluhan masalah surat-surat kapal, masalah solar juga, itu jadi gendala buat kami. Kami lagi tidak bisa melaut, hasil tangkapan itu berkurang. Karena apa persoalan yang kerap di alamnya? Bagi kami ini solar menjadi tolak ukur pertama bagi nelayan kecil kita bisa berangkat ke laut. Perkendalanya banyak ya, kadang dari surat menyurat. Terus yang kedua adalah katanya kuota dari pemerintah yang dibatasi untuk nelayan kecil. Sekarang Andon aja sudah ditutup. Bagaimana bangsa kita mau maju? Kok itu masing-masing disekat? DKI, di DKI aja. Di daerah-daerah aja nggak begitu. Itu bikin mempersulit nelayan kecil. Apa sih dampak yang terasa banget dari nelayan sekarang ini? Sekarang semua nih serba mahal, sandang pangan mahal. Sedangkan yang kita harapkan di laut yang kita cari ini lagi keadaan kosong. Kami harus bertahan hidup untuk menafkahi lima orang keluarga kami. Kami mohon kepada Kementerian Kelautan, tolonglah dipermudang untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional. Dan tolong dibuka masalah Andon antara provinsi dan DKI itu bekerja sama. Pemerintah tolonglah diperhatikan kami nelayan kecil ini ya. Dibantu alat-alat tangkapnya, dibantu juga supaya solar ini dipermudah, supaya kawan-kawan ini gampang untuk melaut. Apa yang disampaikan itu juga terrealisasi khususnya bagi kami nelayan kecil. Dipermudah dapatkan solar gitu. Dan tentunya adalah kami berharap hadirnya pemerintah dalam hal ini kepada nelayan kecil dalam musim sekarang, musim panjaroba, musim yang sangat sulit mencari ikan. Oke, itu tadi ternyata keuangannya kompleks ya Durya. Banyak sekali, banyak sekali. Nah agar kita lebih mengerti kondisi para nelayan, sudah hadir bersama kita. Ada dua orang, Ketua Umum Organisasi Nelayan Indonesia. Biar kita juga langsung mengerti nih kondisi nelayan saat ini. Betul, dan langsung saja kita sambut. Ini dia Mas Dhani Sitiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Mas Riono, Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia. Selamat datang Mas Dhani dan Mas Riono. Silahkan bergabung bersama kami. Silahkan Mas. Baik, selamat datang di Suara Reboa. Selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Apa kabar? Silahkan duduk. Mau minum apa? Jangan sungkan-sungkan. Kalau mau minum kita ada teh, kopi dan lain-lain. Ada bakso, ada somay, ada kamera juga sih. Karena ada kamera berarti juga waktunya nih ya kita tanya-tanya. Betul. Nah sebelum tetapi kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini. Ada Mas Dhani dan juga nanti Mas Riono. Apa saja sih sebenarnya kita ingin memetakan permasalahan para nelayan yang saat ini menjadi sorotan? Berikut kami hadirkan pemirsa. Ya bisa kita lihat ya bahwa para nelayan masih sulit mendapatkan bantuan kapal. Kemudian sulit mendapatkan bahan bakar solar. Karena solar bersubsidi ini tidak tepat sasaran. Betul. Juga sulit mengurus surat izin penangkapan ikan itu CP itu. Lalu sulit mendapatkan akses permodalan. Ini adalah masalah-masalah yang melingkupi di nelayan Indonesia sekarang. Ada juga biaya penerimaan negara bukan pajak. Itu sebesar 5% itu membaratkan nelayan. Kemudian tidak semua nelayan memiliki asuransi jiwa. Ya padahal informasi cuaca juga ya misalnya informasi-informasi menaiki laut itu juga mereka tidak dapatkan. Dan itu sebenarnya membahayakan mereka yang banyak tidak memiliki asuransi jiwa itu. Begitu juga dengan terbatasnya penyimpanan begitu ya. Bahkan itu ya hasil survei KNTI itu pada tahun 2021 82% nelayan tradisional tidak bisa mengakses solar subsidi. Dari 11.000 desa nelayan baru terdapat 338 SPBU khusus nelayan. Itu sedikit sekali. Dari 11.000 ya tentu ya itu 338 sedikit sekali. Perbandingannya jauh banget ya. Pantasan mereka mengais-ngais solar gitu. Mau kemana juga nggak tahu jauh kali ya dari lingkungan mereka. Dan kita juga tidak tahu mungkin ada SPBU nya di Kemang. Tidak tidak tidak. Ini saya bercanda saja. Bersar kalau kayak gitu ya. Saya bercanda saja teman-teman. Oke mungkin kita langsung pengen ngobrol nih sama Mas Riono dan juga Mas Dhani. Mungkin boleh dari Mas Dhani dulu ya. Mas Dhani dari masalah-masalah yang kita gambarkan tadi. Ada lagi nggak sih masalahnya? Maksudnya masih banyak lagi nggak sih sebenarnya masalah yang dihadapi? Ya sebenarnya masih banyak ya. Kalau kita lihat di lapangan selain yang tadi sudah disampaikan oleh redaksi Metro TV ya. Kalau kita lihat lebih jauh ke kampung-kampung nelayan ya. Nah disitu ada masalah soal sanitasi ya. Pemukiman nelayan yang masalah sampah, air bersih ya. Banjir dan sebagainya gitu. Atau misalnya masalah-masalah yang terkait dengan perlindungan wilayah penangkapan ikan. Nelayan-nelayan tradisional kita. Misalnya di kampung Mas Abdul ini ya. Nah itu kan nelayan-nelainnya banyak yang menangkap tuna ya. Nah dia menangkapnya itu jauh bahkan di atas 12 mil ya. Dan di atas 12 mil itu banyak sekali sekarang ya rumpon-rumpon milik pengusaha yang tidak berizin misalnya. Sehingga banyak nelayan-nelayan tradisional kita itu kadang-kadang nggak boleh juga ya menangkap ikan di sekitar areal rumpon-rumpon yang lokasinya berdekatan sekali dan mengganggu ya wilayah penangkapan ikan nelayan-nelayan tradisional kita. Itu salah satu yang saya kira sekarang sedang marak ya bagaimana pemerintah dituntut untuk menertibkan ini. Karena kan ini semua sebenarnya harusnya diurus izinnya oleh pusat ya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Tetapi di lapangan banyak sekali laporan-laporan anggota kami khususnya di Aceh ya di Indonesia Timur, di Maluku Utara, Maluku ya. Yang mereka makin terbatas wilayah penangkapan mereka. Kalau buat nelayan ini kan wilayah penangkapan seperti tanah ya. Seperti petani ya, petani itu nggak mungkin menghasilkan produksi kalau nggak punya tanah. Sawah, sawah. Dan sawah ya, nelayan juga sama. Kalau wilayah tangkapnya makin sempit berarti pendapatannya juga makin kecil. Nah aturannya itu gimana sebenarnya? Aturannya udah ada, tapi implementasinya gitu. Ada rumpon di situ, rumpun apa-apa sih Bang? Rumpon. Nah rumpon itu kita tuh, kalau kan orang awam berpikir kayak, kan laut luas ya. Maksudnya cari aja yang di sebelah sana. Itu memang ikannya ada atau tidak sih sebenarnya begini gitu. Atau jangan-jangan dicuri. Ya itu salah satu isu juga ya soal illegal fishing ya. Baik yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan dari luar ya, dari kapal-kapal asing ya maupun kapal-kapal perikanan yang tidak berizin. Atau kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap yang dilarang ya oleh pemerintah seperti troll misalnya gitu ya. Nah ini kan juga menurut saya dalam jangka panjang ya. Misalnya kayak troll itu sudah dilarang sejak 1980. Oke. Karena alat tangkap itu menyebabkan bukan saja ikan-ikan yang masih kecil ditangkap ya. Tetapi ekosistem laut menjadi rusak gitu. Nah ini juga menyebabkan sumber daya perikanan makin sedikit. Sehingga lain-lain yang hanya melaut mungkin 3 mil, 8 mil gitu ya paling jauh 12 mil ya. Ikannya udah nggak ada lagi gitu. Ya karena yang ikan yang kecil-kecilnya tadi sekalian diangkut gitu ya. Dan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan lain-lain juga rusak. Jadi rusak juga ya oke. Sekarang saya juga pengen bertanya dengan Mas Riono. Karena Mas Riono ini kan juga anggota DPRD. Jateng begitu. Tuh. Sebagai komunitas dan juga organisasi yang memang berkecimpung di dunia nelayan tradisional Indonesia ya Mas Riono ya. Mungkin apa yang sudah dilakukan di daerahnya misalnya. Dan kenapa sih ini tuh aturannya udah ada. Misalnya kalau soal solar kan ada undang-undang soal ESDM. Tapi apa yang bikin susah jalan? Ya jadi pertama teman-teman semuanya problem nelayan itu ada dua. Yang pertama adalah problem secara struktural. Yang kedua adalah problem secara kultural. Problem struktural itu adalah problem yang terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kalau problem struktural, kultural itu adalah problem yang hadir dari kondisi teman-teman nelayan sendiri. Oke. Saya ambil contoh misalkan problem struktural ya. Bagaimana kemudian negara kita Indonesia ini tertinggal jauh pengelolaan perikanannya dengan negara-negara di sekitar kita. Misalkan dengan teman-teman di Malaysia, teman-teman di Vietnam. Padahal kita negara maritim nih yang luas gitu. Padahal kita negara maritim terbesar. Iya laut kita luas sekali. Dengan slogan itu kan polos maritim dunia kan. Seperti itu. Problem struktural ini mengikibatkan misalkan undang-undang perlindungan nelayan. Juga perlu disahkan di tahun 2016. Iya kan. Ini kan terlambat jauh sekali. Kita kalah dari Filipina dengan ocean plan-nya mereka. Kemudian perda yang kami di provinsi yang dulu pada waktu 10 tahun terakhirlah. Kita melihat misalkan jargon poros maritim dunia. Tapi implementasinya di provinsi dan kabupaten itu nyaris tidak ada. Masih lemah ya. Sangat lemah sekali. Turunan undang-undang 16 itu kan adalah setiap provinsi dan kabupaten kota itu memiliki perda, peraturan daerah. Saya inisiator perda di Jawa Tengah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dan namanya sudah disahkan tetapi ada kebijakannya, nggak ada duitnya. Kan repot kita. Iya kan. Contoh sederhana misalkan tentang subsidi solar untuk nelayan. 60% hidup nelayan kan mau nelayan kecil, nelayan besar itu dari... Menurut undang-undang harusnya dapet loh. Harusnya dapet. Harusnya mereka dapet solar. Ya tapi nanti kita akan lihat subsidi ini kadang oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota hanya untuk pantes-pantes saja. Jadi pilih kasih gitu? Nggak, enggak. Gimana sih? Ada tapi sedikit sekali. Oke. Seperti itu. Baik, baik, baik. Kita akan lanjut lagi. Kompleks problematiknya. Kompleks sekali makanya, kompleks sekali masalah yang lain ini. Itu baru yang masalah solar, belum yang masalah yang lain-lainnya lagi. Dan kita akan bahas lebih lanjut setelah jadah pariwara berikut ini. Tetap di Suara Rebon. Suara Rebon. Mari bicara tentang tahapan pemilu 2024. Pencalonan DPD dibulai sejak Desember 2022. Sementara pencalonan DPR dan DPRD dibulai sejak April 2023. Sedangkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober sampai November 2023. Dilanjutkan ke masa kampanye pada November 2023 sampai Februari 2024. Setelah masa kampanye, peserta pemilu wajib menaati masa tenang. Memberikan waktu kepada masyarakat untuk menimbang secara objektif pilihan mereka. Selanjutnya rekapitulasi hasil pemungkutan suara. Setelah suara dinyatakan sah, Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpah. Ketahui tahapan pemilu dan kawal serta terlibat aktif di setiap tahapan dia. Saatnya lebih memahami seputar demokrasi di negeri ini. Dan bersiap untuk berkontribusi di pemilu nanti. Karena satu suara rakyat Indonesia sangat berharga. Ganjar Prabowo, apa yang kalian tunggu? Kamis, 12 Oktober. Suara Perubahan Kembali lagi di Suara Rabohan, Suara Perubahan. Dur, tadi kamu bilang apa nih yang saya highlight? Saking banyaknya masalah? Saking banyaknya, saking banyaknya permasalahan nelayan. Itu tadi Pak Riono coba meringkas itu menjadi dua ya. Dua komponen utama, struktural dan kultural. Tapi ini kalau kita cabarin kebohongan banyak sekali. Sampai saya bingung mau bahas yang mana. Dan mereka ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya. Lulusan untuk pendidikannya itu juga rendah begitu ya. Dan itu yang membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses informasi yang tepat. Dimana lingkungan mereka tuh juga listrik aja susah gitu. Jadi saya juga bingung harus memperbaikinya itu dari mana. Nah kalau Mas Dhani sendiri melihatnya tuh perbaikannya itu harus dari mana sih ini? Biar dapat hulu ke hilirnya gitu. Maksudnya kan kita sudah tahu permasalahan ini kayaknya dari tahun ke tahun. Kenapa tidak pernah bisa ada solusi? Ya memang ini kan sebuah ironi ya. Dari bangsa maritim ya negara kepulauan terbesar di dunia ya. Ironi mengapa nelayan yang menjadi aktor penting ya di dalam negara maritim itu justru mereka menjadi miskin ya. Bahkan dalam kajian tertentu ya nelayan itu ya the poorest of the poor ya. Orang yang paling miskin di antara yang miskin di Indonesia. Nah bagaimana merubahnya? Bagaimana harus memulai perubahan ini? Saya kira ya nggak ada cara yang instan ya. Tetapi yang ingin saya katakan sebagai negara kepulauan, sebagai negara maritim, maka tiket baik pemerintah, political will pemerintah itu menjadi kunci ya. Karena amanat undang-undang ini sudah mengatakan kita harus membangun sektor maritim ini secara lebih baik ke depan gitu ya. Itu menjadi satu masa depan bagi pembangunan nasional kita, bagi peningkatan kesejahteraan nasional kita kan gitu ya. Nah itu yang harus diperkuat lewat kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini saya kira ya undang-undangnya tadi disampaikan oleh Mas Riono, undang-undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudaya ikan dan tambak garam. Nah sekarang adalah waktunya bagaimana mengimplementasikan undang-undang itu. Ya kan? Implementasi itu menjadi kunci, menjadi penting gitu. Bagaimana komitmen untuk mengimplementasikan di tingkat nasional dan tingkat daerah gitu. Di tingkat nasional harus ada perangkat kebijakan ya. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu mengafirmasi problem tadi yang disebut Mas Riono, problem struktural yang dihadapi oleh nelayan. Akses BBM, misalnya tadi surveinya KNT, 82%. Nelayan kecil kita nggak bisa mengakses BBM bersubsidi. Kenapa nggak bisa? Karena mereka susah sekali mengurus surat rekomendasi. Karena beda dengan Mas Abdul ini di Jakarta. Nelayan kecil itu kalau mau membeli BBM subsidi harus pakai surat rekomendasi. Kenapa sih harus ada surat itu gitu? Ya itu aturannya ya di dalam purpose 1. Apakah tidak bisa dipermudah? Apakah tidak bisa dipermudah? Apakah tidak bisa dipermudah? Mas Riono? Itu kemudian mengangkat ekonomi nasional kita. Seperti itu ya. Ada 5 surat minimal. Kadang yang teman-teman urus 5-10 gross ton. Teman-teman itu kadang butuh 5 surat untuk kemudian mereka bisa melaut. Di atas 30 gross ton itu suratnya adalah 17 surat. 17 surat? 17 surat? Banyak sekali. Ini saya baru tahu. Ini kita tampung loh. Ini dari tadi kita tampung. Sampai 17 surat ini banyak sekali macam pekerjaan ke Marves ya. Ada proscek nggak sih kayaknya ini? Itulah yang saya bilang teman-teman semuanya. Poros maritim dunia itu baru sebatas jargon. Ya kan begitu. Kalau mau diimplementasikan maka sungguh-sungguh dong pemerintah. Permudah itu perizinan. Tambahin subsidi solar untuk nelayan kecil. Tambahin modal untuk nelayan kecil. Data 2019 bisa dicek nanti. Hanya 0,23% nelayan kita itu yang mengakses permodalan. Itu data dari OJK. Ini kan jadi menurut saya nelayan kita kondisinya sudah susah. Ya kemudian nelayan kecil, nelayan sedang. Apalagi nelayan besar yang sekarang ini sedang berjolak teman-teman. Oke jadi semuanya karena ya ini CP juga kan harus-harusnya kan satu tahun perpanjangannya itu. Satu tahun itu cuma masa berlagu satu tahun. Saya pengen tanya dari segala macam surat tadi 17 surat misalkan. Kalau misalkan ada beberapa teman misalkan nekat untuk berlayar tanpa ada misalkan dia mau 10 surat doang gitu. Itu apa resiko yang? Ditangkep langsung. Ditangkep. Panjang jadi urusannya lagi. Ya urusannya panjang. Lebih terganggu lagi mereka. Susah lagi cari uang. Aduh ambil. Saya udah pernah ngurusi nelayan yang kapalnya ditangkep. Ada konflik nelayan di Kalimantan yang teman-teman Jawa dibakar. Kemudian terjadi. Saya sampai ngurusi di Papua. Saya pernah ngurusi teman-teman nilai di Papua. Oke. Ini kita tanya kenapa ya harus begini ya? Kita harus cross-check nih kayaknya kakak. Tadi dari tinggal kita udah nampung-nampung nih. Nah ini sekarang kita kedatangan yang bisa kita cross-check ya. Nah boleh. Ya itu adalah tamu spesial kita yang sudah batuk-batuk sebenernya pengen bersuara kayaknya dari belakang tadi. Ini ada staff khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sudah hadir di studio Suara Rebohan ada Mas Wahyu Muriadi. Silahkan Mas. Selamat datang. Selamat datang. Apa kabar? Mas ya. Silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan Mas. Oke. Boleh tambah satu lagi ya minum nyengkong ya. Makasih. Nah Mas Wahyu ini kira-kira bagaimana nih dari setiap permasalahan yang tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Iya. Itu sebenarnya kenapa nelayan sampai saat ini itu belum sejarah itu aja dulu. Indonesia nggak serius jadi poros maritim dunia? Iya. Itu memang bener-bener yang selama ini terjadi begitu. Terus gimana dong? Karena pandang dari umumnya dari kita ya kan. Jadi kita membunggungi laut ya kan. Laut baru sekarang ini di arah Pak Jokowi bilang bahwa laut masa depan kita. Baru dipikirin ya kan. Nah kayak apa apa namanya mewujudkan laut masa depan kita itu ya dengan policy. Policy yang benar. Jadi tadi cerita-cerita ilustrasi yang tadi disebutkan yang saya sempat kuping. Iya kan. Tolong dikoreksi kalau keliru ya kan. Iya. Ya memang banyak problem ya kan tentang nelayan kita belum sejahtera. Nelayan kita ini jumlahnya dalam catatan kami itu ada 2,3 juta jiwa. Iya kan. Ya memang umumnya masih banyak yang belum sejahtera. Di bawah sejahtera bahkan di bawah itu kemungkinan sekali. Nelayan itu ada 106 sekarang ini. Artinya itu pun menurut Pak Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Tergono angka itu masih terlalu kecil. Saya jauh dari ideal. Jadi memang ya mau tidak mau kita harus tugasnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan yang punya konstituen utama. Konstituen paling penting bagi kami adalah nelayan. Nelayan cuma nelayan harus diklasifikasikan supaya fair. Nelayan yang seperti apa. Nah dalam konteks yang perlu kita bantu utamanya adalah nelayan kecil, nelayan lokal, nelayan tradisional. Yang ukuran kapalnya itu di bawah 5 gros ton. Lain kalau kita ngomong nelayan-nelayan yang punya kapal juraga nelayan. Ya. Punya kapal begitu banyak. Seorang punya kapal misalnya 50 sampai 100 kapal. Apakah itu nelayan? Ya itu nelayan industri namanya. Nah apakah itu juga kita berhitungkan? Ya kita juga termasuk konstituen kami juga. Stakeholder juga, pemangku kepentingan juga. Tapi ya harus kita hitung supaya adil. Jangan terus kemudian mereka dapat kebijakan yang malah menguntungkan mereka, mereka merugikan yang bawah. Yang paling penting nelayan kecil itu loh. Oke. Nah untuk bisa mengatasi problem nelayan kecil yang Anda sebutkan tadi, itu tidak henti-hentinya Kementerian Kelautan Perikanan tiap hari itu kita bikin rapat-rapat koordinasi dan mencari solusi terbaik. Jadi apa? Tadi misalnya tadi soal apa, ketersediaan solar subsidi yang jumlahnya masih sedikit itu iya memang betul. Tapi apa iya itu mampu dilakukan oleh KKP? Enggak. Itu kita harus kerjasama juga dengan Pertamina. Itu namanya SPBN. Stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, SPBN. Itu jumlahnya masih kecil, 300-an memang. Dari sekian banyak, jauh itu. Makanya kami selalu Pak Menteri berbicara dengan dirut Pertamina, Bunike. Ya kan? Kemudian juga ternyata dari Pertamina mengatakan bukan hanya Pertamina nggak cukup ini. Harus ngomong juga dengan BPH Migas. Karena menyangkut pengaturan dari hilirisasi dari pasokan atau kuota solar yang subsidi itu. Oke. Jadi itu yang harus dibicarakan itu. Dan ini belum selesai sampai sekarang memang jadi PR kita. Nah intinya dari semua ini adalah kita butuh apa sih untuk menyederahkan mereka, menyederahkan nelayan. Selain dengan kebijakan yang pro nelayan kecil, kita juga harus menyiapkan apa? Ya harus ada fasilitas untuk menyederahkan mereka. Ya apa? Ini. Fulus. Ya kan? Ya bako itu fulus. Fulus mamfus. Ya kan? Kalau nggak ada fulus aja ya gimana? Fulus itu apa? Ya paku anggaran ABBN. ABBN Kementerian Kautan Brigada itu berapa coba? Anda tahu berapa? Tahu nggak? 6,2. Ya ini Bapak-Bapak ini tahu dah Mas. Oke. Jadi Pak Riono tahu tahu. 6,2 triliun. Oke. Tapi terserap maksimal nggak segitu dulu? Oh kalau serapan sih nggak masalah. Sampai sekarang ini kita evaluasi sudah. Ya kurang. Ya berarti ABBN kita belum untuk nelayan. Ya itu. Nah ya itu. Please please plimkan. Artinya kalau kita berkoar-koar untuk Indonesia poros maritim dunia, tapi ABBN belum mengarah ke sana. Bayangin coba 6,2-6,5 triliun. Sebagian itu untuk gaji pegawai. KKP yang jumlahnya sampai 12.900 sekian. Ya kan? Belum lagi nanti itu terserap untuk macam-macam dibagi-bagi di masing-masing salon satu. Di dirijan-dirijan segala macam itu. Ya berapa? Ratus miliar cuman. Sementara kita harus. Murus sepuluh seribu desa selaya. Milihan laut kita. Ya kan? Yang begitu luas 2 per 3. Bumi dan jembatus Nusantara itu laut. Betul betul betul. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Mungkin karena masih fokus yang di darat. Ke infrastruktur yang di darat. Apa yang maksudnya? Belum di laut. Oh gitu. Tidak kok. Ada tuh laut. Ada tuh laut. Aduh giris ya dulu. Jadi sebenarnya kita dari tadi keluar-keluar masalah akses informasi. Maksudnya mereka kan tadi minta ayo tolong dong dilengkapin begitu alat-alatnya. Kalau di luar negara itu kok kayaknya profesinya keren gitu ya. Ada GPS. Oh iya keren. Harus kayak ada sonar bawa laut. 70% nelayan Indonesia itu berada di kemiskinan ekstrim. Itu sih yang bikin saya miris. Mas Wahyu. Itu angka dari mana? Yang bilang angka kemiskinan ekstrim siapa itu? Bapak-bapak. Ya betul ya. Dari Mas Dhani bener kan? 8,8%. 8,8%. Oh iya. Dari total kemiskinan ekstrim. Dari total kemiskinan ekstrim. 70%. Ya itu di. Dari 70 sekian kemiskinan ekstrim itu 8,8% ya. Makanya adalah 70% daerah yang menjadi lokasi kemiskinan ekstrim itu di wilayah pesisir. Nah. Dari pesisirnya nelayan. 8,8% orang miskin ekstrim ya itu adalah nelayan. Dari total keseluruhan 6 jutaan orang miskin. Jadi 70% itu lokasi pesisirnya ya. Ya sebenernya lokasi pesisir apa ini orang bukan nelayan? Artinya orang yang belum menantungkan hidup dari laut juga sih. Kalau biasanya rata-rata ya. Kalau ada pesisir gitu. Iya. Ya bisa jadi. Betul itu. Makanya. Apa kita jawab sekarang apa nanti? Jadi sebenernya pemerintah ini belum serius ya. Kalau tadi. Udah serius. Udah serius. Udah serius. Udah serius tapi gak ada duit. Udah serius tapi gak ada pulus. Udah serius tapi gak ada pulus. Kalau gak serius gak apa-apa. 2021 teman-teman di KKP ini kan anggarannya 6,2. Iya kan ya. Iya. Sekarang dikurangi lagi. Artinya apa? Secara politik anggaran itu pemerintah dalam hal ini KKP dengan teman-teman DPR itu gak serius. Saya bilang begitu. Gak seriusnya apa? Duitnya habis buat gaji pegawai. Untuk subsidi nelayan. Untuk asuransi. Sangat terpatah sekali. Pantesan kemarin mereka sudah mendapat asuransi sekarang udah gak ada lagi. Udah gak ada lagi. Lawang dikurangi. Nah itulah yang masalahnya saya bilang. Kalau misalkan Pak Jokowi, teman-teman KKP serius tambah dong anggarannya. Sebagai pemegang anggaran itu ya Pak Jokowi. Tambah itu anggaran. Kan begitu. Terima kasih. Jangan asal-asal akan banggar. Mereka cepat harus jadi tuh. Jalan-jalan kejutan. Suara-jalan kejutan. Suara-jalan kejutan. Suara-jalan kejutan. Suara-jalan kejutan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Set 21ще実nya拍operator. Set 21st. Tomemwelt Word Air." Set 21st. Pemegang satsang. Syaan putih-untletari. Set 22. Set 25. Entina Atlantis bouncing up ashamed of anda. Set 356%. Set 36%